Hai hai Besti, ikutan kita yuk buat makan-makan masakan khas Makassar yang ada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nama tempatnya Cafe Pelangi. Yang kangen banget sama kulineran khas Makassar, kalian wajib banget guys, mampir ke restoran yang ada di sini. Pertama-tama aku pesan meet it ini Besti. Masukkan bumbu yang sudah disiapkan ke dalam wajan. Aduk-aduk sampai merata. Terusnya tambahin potongan bakso sapi dan juga bakso ikan. Tambahin sedikit air dan diaduk-aduk sampai merata. Terakhir tambahin sayuran dan juga bumbu menyedat supaya rasanya makin mantep. Hmm so yum, aromanya sudah menusuk sampai kehidupan tetangga. Hihihi Next, kita pesan palumara Besti. Potongan ikan yang sudah siap, langsung terjunin ke dalam kuah palumara. Yang sudah jadi, tunggu sekitar kurang lebih 10 menit sampai ikannya mateng merata. Nah, kalau udah mendidih kayak begini, siap di plating dan juga siap merajalela ke dalam lambung Besti. Ayo, ngaku siapa yang udah nggak sabar. Wuuuuhhh Besti, ini Mi Titi yang bener-bener maestro banget di Cafe Pelangi loh. Bener, jadi ini Cafe Pelangi ini terkenal banget sama sajian-sajian makanan dari Makassar. Kalau kalian rindu-rindu Makassar, ini boleh banget kalian datang ke sini. Makannya gini kalau Mi Titi ya, guys. Tuh, ini ada bakso goreng, telur juga. Ini ada, ini guys, ada sayur, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, dia kuahnya kental banget karena pakai mediziana ya. Terus isiannya, sayurnya segar banget. Hmm, parah. Terus ada sepihan telurnya juga. Ya Allah. Telurnya nggak bikin anis, dia memang agak sedikit gurih. Terus tekstur mie-nya grauk banget. Bener-bener garing ya. Garingnya itu bener-bener garing crunchy. Ketemu kuahnya, kuahnya itu kayak sate padang. Jadi pas dingin, dia akan langsung cair luber. Biar lebih endo lagi. Biar lebih endo lagi. Kita rajin pakai sambal ya. Tapi hati-hati ya, sambal Makassar itu bener-bener ladanya ngayung. Gak banget ya. Aduh-aduh, guys. Mi Titi-nya masuk ke mulut aku. Langsung ngeglosor. Ini sih definisi dari Duwainer. Dan lebih enak lagi jujur. Apa? Setelah disamblin ya, guys. Mungkin kalau belum disamblin. Hmm. Kayak rasanya kayak saus gurih ya. Ambil banget. Buri kental enak disausin. Makin endul. Tapi bener ya, War. Mi Titi itu dia tuh ada sensasinya makannya. Nah, jadi mie-nya walaupun dia udah di sebor pakai si kuahnya. Dia tetap garing loh, Besti ya. Kalau makan kayak begini, lidah aku menjerit kenikmatan Besti asli ya. Suapan demi suapan, bikin lambung meronta-ronta loh. Ini lihat dong, kuahnya. Coto Makassar. Wuih! Bener-bener lekoh banget, Besti. Dan si Coto Makassar ini biasanya, dia bukan pakai santan ya. Tapi pakai kacang. Iya, dia tuh kayak bumbu-bumbu kacang. Supaya lebih gurih, supaya lebih kantol juga. Tuh guys, lihat. Muka banget loh, guys. Dagingnya. Wuhh! Sampai-sampai. Rempahannya juara sih, menurut aku. Sama dagingnya super empuk banget. Endol. Gurih! Dan wangi, biar makin kenyang. Gak pakai nasi. Mari, pakai enburas. Kita cobain. Ini dagingnya bener-bener empuk banget. Untuk rasa gurihnya aku suka banget. Di sini tuh, mereka pas gitu, Besti. Nih, Bismillahirrahim. Wow, ini meniknyo ipisan. Kuah Coto-nya beneran seger di lidah dan gak kaleng-kaleng. Aduh, Gusti. Ini enak. Sekarang akan kita racik ya. Ini biasanya kalau ini harus pakai dulu nipis. Aku suka banget sih dengan kuahnya yang enak banget. Dan juga serta perebusan dagingnya yang gak terlalu keras. Dia bener-bener lembut sekali. Tambah lagi dengan ketupatnya yang wuih, wuih. Makan kesini udah pasti mereka hati banget pulangnya. Dia udah datang kesini. Dia bener-bener legend loh. Belawakan lagi, Besti. Biar makin enyoy. Aduh, Gusti. Ini hikmat endolmu nih ngenah pokoknya. Definisi ancaman. Endol. Serendol, tak endol-endol. Ngenah. Aku suka banget sama kuahnya, Besti ya. Kuahnya tuh kental, tapi gurih. Sama daging-dagingnya abis dong. Lihat tuh. Ngisa cuman kayak ke tempatnya dua biji doang. Ini enak sih, Besti. Kalau kalian kesini cobain Cotol Makassarnya. Ancaman. Ancaman. Besti. Kita cobain namanya ikan palumara. Di sini tuh gak cuman mie titik. Cotol Makassar. Cotol Makassar, tapi ada palumara. Nah, jadi mereka ikan bandeng ini Besti, Le. Yang dikuahin kayak pindang. Ini salah satu olahan paling beken banget di Makassar. Ada palumara. Nah, biasanya pake pati, tapi di sini dipake ikan bandeng. Bismillahirrahim. Kuahnya tuh ya bener-bener bikin, Le. Bener-bener seger banget. Enak loh, asem, gurih. Kuahnya asem, terus ada gurih. Ada aroma-aroma kaldu ikan, tapi bukannya aroma amis ya. Aku udah penasaran banget nih sama apa coba. Sama dagingnya, War. Guys, supaya udah gak ada durinya, guys. Mari, Bismillahirrahim. Ikan dan kuahnya bener-bener bikin aku tuh jatuh cinta. Pokoknya bener-bener I love it banget. Bandengnya fresh, gak ada aroma-aroma pertanahan. Tapi aku suka banget sama si bandengnya. Bandengnya bener-bener enak supaya. Itu loh, Kak. Iya, terus dia gak ada tulangnya. Ini kalau lagi menung-menung ini hujan cocok sih. Angat-angan begini ya, War. Nih, kita rawitin. Pokoknya, kalian semuanya di rumah. Wajib banget cobain makan di sini. Semua rasanya enak-enak dan approval. Langsung aja sekarang kita akan memberikan rating... ...untuk Cafe Pelangi dari 1 sampai 10. Ratingnya adalah... Sondila. Yes. Ini bener-bener autentik banget makanan-makanan makasar. Tandanya bikin lapar. Approve.